Lagi kepada video yang ini ya, yang disinjol lagi Nah ini selalu tersorot disini ya, yang tikungan yang di panorama satu sini ya Baik mau menurun maupun mau mendaki ya, itu sering terjadi masalah di posisi yang seperti ini Cuma disini kalau kita mau ini ya, mau berpesan kepada anda yang baru pemula Coba lihat pada video yang seperti ini Jadi disini mungkin bagi anda yang di luar sana, yang datang dari kota lain ke Padang Bisa anda melihat dari video-video yang cuplikan yang ada pada akunnya Stinjolawik Dan beberapa akun Stinjolawik lah Setidaknya anda tidak, jangan terjadi risiko-risiko yang tidak kita inginkan ketika kita dalam melakukan perjalanan Oh kita baru datang ke sana, kita baru, oh ini baru menjadikan sebuah pengalaman Janganlah, kalau seperti ini kan bisa jadi ini ya, mundur dulu kan Nah itu makanya Bampang PKJR itu selalu Nah ini risikonya fatal terhadap truknya Jadinya anda memang kesana jalur anda lewatnya Seperti truk yang nanjak dan berat seperti ini, tak bertamina kan Nah gimana anda mau lewat, dia memang harus habis ke pinggir Jadi makanya harus menungguin dulu Nah Itu mobil yang truk itu marah Marah dia orang-orang yang bawa mobil truk kepada kita Kalau kita tidak mengikuti jalur yang disini Jadinya udah yang udah terbiasa ya Lewat disini ya biasanya dia udah paham trik dan caranya Nah seperti ini kan dia tunggu dulu ya Nah bahwasannya ada mobil Nah apalagi disini nih ada satu lagi truk yang di posisi wawah dan satu lagi dari mau nurun Nah ini harus bergantian ya Kalau seperti ini posisinya nggak jadi, nggak bisa Karena truk juga nggak di belakang, udah pada mundur juga, ada mundur-mundur yang mundur dia tuh Nah ini berbahaya ini Kalau nggak dipasang uninya ya Mundur-mundur-mundur dia gitu Nah jadi di posisi yang seperti ini Jadi untuk anda yang baru datang dari sana Nah berhati-hati di posisi juga pengendara yang bawa mobil kecil juga mesti harus Mengalah, jangan memenang sendiri Karena banyak mobil yang matang barat yang disini Yang memiliki resiko yang sangat tinggi terhadapnya dia Nah ini licin lah misalnya Kalau jalan yang seperti ini Karena juga banyak oli yang berserakan, minyak lagi kan Nah Nah mesti dia habis segini Nah yang di posisi yang dari bawah itu mesti harus Cepat dibantu dia Nah dan ini fungsinya dari abang PKJR itu yang selalu membantuin Supaya jangan dia mundur Nah kasihan kan kalau kita melewati jalur ini Anda nggak kasih uang rokok sama dia kan Dia pun nggak Udah ini juga ya Udah stay disini Selalu untuk membantu Kadangpun ya cepat-cepat buru-buru berlarian Untuk memasang Apa ya ganjal pada ban ya Supaya dia mobil ada tuh Mobil yang moton-bolet ini nggak mundur Nah itu kalau mundur bahaya lagi Di belakangnya banyak mobil yang Yang harus yang akan menjadi korbannya Nggak bisa kan Anda lihat dari sini Tikungannya itu Kalau yang ke pinggir Ke pinggir sebelah sana Mau kita mau menanjak Ke pinggir sebelah sana Itu pun Mobil pribadi pun jarang-jarang melakukan Kalau untuk Menanjak ke pinggir Karena dia begitu terjal ya Nah ini Coba kita lihat dari ini ya Mobil Hino Mau nanjak Nah ini Kalau dia push ini Tenaganya udah mulai kurang Soalnya dia udah Nggak miliki awalannya Ini dari bawah Sebagusnya dari bawah kan Karena dia udah Menunggu ya Nah ini abang-abang yang PKCR yang sibuk Itu bawa ini kan Wah Sampai jumpa